Seorang insinyur asal Indonesia berhasil membangun jembatan lengkung terpanjang di dunia. Karyanya itu langsung dipuji oleh banyak orang termasuk Presiden Jokowi. Dan yang membuatnya lebih hebat lagi adalah insinyur perancang jembatan ini merupakan seorang perempuan. Seperti apakah sosok insinyur perancang jembatan ini? Berikut liputannya. Konstruksi jembatan melengkung LRT Jabodebek yang berada di ruas kuningan Jakarta Selatan telah berhasil dikerjakan. Konstruksi jembatan melengkung yang memiliki radius lengkung 115 meter ini disebut sebagai yang terpanjang di dunia dan langsung menuai banyak pujian. Salah satunya dari Presiden Jokowi. Perancang jembatan lengkung ini adalah Arvila Deli Triana atau yang akrab di Sapa, Dina. Ibu dua anak yang berusia 49 tahun ini mengerjakan proyek jembatan lengkung LRT Jabodebek selama lebih dari satu tahun. Lulusan teknik sipil ITB angkatan 1989 ini yang menginginkan jembatan lengkung itu dibangun tanpa tiang penyangga. Salah satu alasannya adalah jika terjadi gempa, maka tiang penyangga bisa menimpa dua flyover yang ada di bawah jembatan. Namun pada awalnya banyak yang meragukan bahwa jembatan lengkung seperti itu bisa dibuat. Namun Dina yakin dia bisa melakukannya. Apakah bisa ini begini terus dia ketemu. Kalau nggak ketemu bagaimana katanya gitu. Nah itu yang saya bisa jawab bahwa ada yang namanya geometri kontrol. Sedikit-sedikit jadi baru maju 1 meter, 2 meter kita udah cek. Jadi nggak sampai meleset begini gitu kan. Kemudian yang paling penting saya pasang sensor. Jadi kalau untuk jembatan-jembatan yang cuma lurus-lurus aja saya jarang minta sensor. Tapi saya pasang sensor di sini karena saya tahu kondisi jembatan paling kritis adalah saat dia mulai mendekati tengah. Ketertarikan Dina pada perancangan jembatan terjadi ketika Dina melanjutkan studi S2 di ITB pada tahun 2000. Yang membuatnya tertarik adalah jembatan yang dapat menghubungkan dua lokasi itu dapat mempertemukan manusia. Selama berkipra hampir 20 tahun dalam merancang jembatan sudah begitu banyak proyek jembatan yang Dina buat. Namun yang baginya monumental kurang lebih ada 10 jembatan. Di antaranya jembatan Kalikuto di Semarang dan jembatan Bagan si Api-Api di Riau. Dalam merancang sebuah jembatan hingga selesai Dina bisa menghabiskan waktu hingga 5 tahun. Ketika bekerja di area konstruksi, sebagai seorang perempuan tidak ada tantangan yang menyulitkan bagi Dina. Tantangan yang dihadapinya adalah justru bagaimana agar tidak melupakan perannya yang utama. Kondisi yang harus bisa saya atasi adalah bagaimanapun saya ibu-ibu. Punya anak, punya suami yang nggak bisa kalau bapak-bapak kan tugas utama adalah bekerja gitu ya. Kalau saya kan saya bilang pekerjaan saya ibu rumah tangga, hobi saya bikin jembatan gitu. Akhirnya saya harus bisa mengatur waktu bahwa saya punya tugas utama. Nah itu aja yang artinya saya harus punya kemampuan yang lebih. Karena waktu saya kalau buat laki-laki mungkin 100, waktu saya mungkin tinggal 70 atau 80 karena saya harus mendidikasikan waktu saya untuk rumah. Pada hari kerja, Dina lebih sering berada di luar kantor untuk memantau proyek-proyek jembatan yang semuanya berada di luar kota Bandung. Kantor yang berada di kawasan utara kota Bandung ini didirikan pada tahun 2002 dan total memiliki 30 karyawan. Bagirakan kerjanya, Dina memiliki beberapa kelebihan. Sangat tough mas. Maksudnya kan biasanya kalau di lapangan perempuan itu gimana gitu ya. Tapi beliau naik ke atas 30 meter mah gak masalah. Manjut sampai atas juga gak masalah. Jadi jagoan deh pokoknya. Bagi saya mungkin lebih keibuan gitu mas. Jadi mengayomi atau ibaratnya memperlakukan engineer itu seperti mungkin seperti ini ke anak sendiri lah gitu mas. Itu yang mungkin agak saya rasakan gitu mas. Meski jembatan lengkung LRT Jabodebek yang dirancangnya telah berhasil dibangun, namun Dina belum puas. Keberanian yang dimilikinya mendorong Dina untuk terus meraih pencapaian dalam merancang jembatan. Selama kita punya dasar yang kuat untuk mendesain suatu jembatan, kita gak boleh ragu untuk memulai sesuatu yang sifatnya baru atau belum pernah. Jadi kalau orang waktu saya ditanya, kamu pernah desain jembatan sepanjang ini? Ya saya jujur belum. Yang melengkung ya saya bilang, kalau yang lurus pernah sampai 180. Terus kok berani-beraninya gitu. Ya itu saya punya dasar bagaimana cara menghitungnya. Jembatan melengkung LRT Jabodebek yang dirancang Dina memacahkan dua rekor nasional. Yaitu sebagai jembatan kereta boks beton lengkung dengan bentang terpanjang dan radius terkecil di Indonesia. Dan pengujian aksial statistik loading test pada fondasi board pile dengan beban terbesar di Indonesia. William Nasution, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.